Intro Selamat sore, demikian tadi berita pilihan I News Sore Bersama saya Aldi Hawari Pemirsa, Rudi Irawan, ayah kandung tersangka Pegi Setiawan alias Perong Kembali menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Barat Kedatangan tersebut untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kepemilikan identitas ganda Rudi Irawan, ayah kandung tersangka Pegi Setiawan alias Perong Kembali menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Barat Kedatangan itu untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kepemilikan identitas ganda Ayah Pegi, Rudi Irawan, didampingi kuasa hukumnya Kembali penuhi pemeriksaan di Polda, Jawa Barat, Kota Bandung pada Jumat siang Kuasa hukum ayah Pegi Untuk pemeriksaan kali ini adalah sebagai pemeriksaan tambahan Sekaligus penglarifikasi terkait kartu identitas Rudi Yang diketahui memiliki beberapa kartu tanda penduduk dengan nama berbeda-beda Yakni Rudi Irawan dan Asap Rudi Baik dan untuk mengetahui situasi terkini Kami telah terhubung dengan rekan Nurul Aprilia Di Polda, Jawa Barat, selamat sore Nurul apakah pemeriksaan sudah berlangsung dan apa klarifikasi dari ayah Pegi terkait dengan KTP ganda yang ia miliki Ya selamat sore Ali dan selamat sore pemirsa Memang benar Pada hari ini 21 Juni 2024 ini sedang berlangsung acara pemeriksaan Tentunya ayah dari Pegi Setiawan Yakni Rudi Irawan Terkait dugaan kepemilikan identitas ganda dan juga dugaan hasil dari data yang dimiliki oleh ayah dari Maksud kami ayah dari Pegi Setiawan ini Yang di Rudi Irawan Memiliki data ganda Dimana memang pada pukul tadi sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat hingga dekat detik ini Masih berlangsung proses penjidikan yang dilakukan oleh tim Ditreskrimum Polta, Jawa Barat Dimana pada kesempatan kali ini juga Pemeriksaan ini akan dan sudah ditemani langsung Begitu pemirsa oleh tim dari Peradi Yakni dari khususnya dipimpin langsung oleh Pak Ruli Panggabean pada kesempatan pemeriksaan kali ini pemirsa Berarti terhitung kurang lebih sekira sudah 6 jam proses penjidikan berlangsung Memang hingga dengan detik ini juga kami masih menunggu terus hasil penjidikan dari Rudi Irawan ini sendiri pemirsa Namun dari informasi yang kami dapatkan Bahwa memang Rudi ini sempat mengklarifikasi bahwa ia sempat mengubah identitasnya sekitar Maksud kami ya sekitar tahun 2008an Yakni pada saat Rudi akan menikah dengan istri barunya di Kabupaten Bandung Dan tentunya terkait dengan hal itu pemirsa Maka Rudi Irawan memiliki dua identitas Yakni yang pertama atas nama Rudi Irawan Yang memang berdomisili di Cirebon Dan dimana pada kakaknya juga tertera atas nama Pegi Setiawan sebagai anaknya Kemudian identitas yang kedua yakni atas nama A. Saprudi Yang mana berdomisili di Bandung ketika ia sudah menikah dengan istri barunya Itu pengakuan dari Rudi Irawan sendiri Namun dari informasi yang kami dapatkan pemirsa bahwa Si Raids juga telah menyatakan bahwasannya terkait kepemilikan dua data ganda Yakni Rudi Irawan dan juga A. Saprudi ini Yakni diawali ketika Rudi akan membuat surat pengantar kakak dan juga KTP di desa setempat pemirsa Dan setelah hasil rekaman surat pengantar jadi yang terteranya adalah nama A. Saprudi Bukan nama dari Rudi Irawan Tentunya ini menjadi pertanyaan polisi pemirsa Apakah ada sangkut pautnya ataupun hubungannya dengan kasus anaknya Yakni sebagai tersangka sebagai kasus pembunuhan Vineda Juka Eki di Cirebon Sementara demikian yang bisa saya dapatkan Kami masih menunggu hasil pemeriksaan hingga dengan detik ini di Treskrimum Polda Jawa Barat Sekian Aldi dan kembali ke studio Baik sudah 6 jam berlalu pemeriksaan belum ada klarifikasi dari Polda Jawa Barat Terima kasih Nurul April yang melaporkan dari Bandung Jawa Barat Pemeriksa penyerahan berkas sebagai tersangka kekejati jabar dinilai lemah oleh kuasa hukum Pegi Setiawan Foto yang ditunjukkan Kadif Umas Polri yang memperlihatkan Pegi bersama dengan dua wanita dianggap sebagai penggiringan opini Opini kalau Pegi itu banyak ceweknya kemudian Pegi sakit hati ditolak ceweknya Akhirnya terjadi pembunuhan terhadap Pina Padahal Pegi sendiri kan sama Pina gak kenal Gak ada hubungan apa-apa Kalau memang itu mau diarahkan ke dendam atau pembunuhan berencana seharusnya kan kenal Namanya pembunuhan berencana itu adalah orang yang saling kenal Motifnya apa, dendam apa, itu mah gak kenal Kemudian Pegi juga kan rumahnya di Kepongkongan, selama DPO di Banjarwangunan Kan jauh banget, udah berapa kecamatan tuh yang terlewati Jadi seolah-olah pihak kepolisian tuh mau memaksakan diri bahwa Pegi adalah pembunuhnya Ini perkara bukan main-main ancaman hukumnya, hukuman mati Jadi tolong jangan sampai membunuh orang atau menghukum orang dengan hukuman mati Yang tidak bersalah, tolong dikaji ulang seperti apa yang dikatakan oleh reja indah Jadi kita harus melakukan eksaminasi kembali ke titik nol Biar semua terang-menderang, biar semua jelas siapa pelakunya, motifnya apa Seperti itu jangan sampai memaksakan orang yang tidak bersalah untuk dihukum Kalau memang semua itu Pegi, Pegi Setiawan itu dipanggil semua aja Kalau memang mau jelaskan, Pegi yang di Ciajur aja jelas Banyak kebohongannya, Pegi Setiawan juga Kenapa tidak dipanggil, dilakukan pemanggilan, diperiksa juga Jangan sampai kita nanti malah menghukum orang yang tidak bersalah Sebelumnya, Kejati Jawa Barat telah menerima berkas perkara tahap pertama Atas nama tersangka inisial PS Kejati menyiapkan 6 jaksa untuk melakukan penelitian selama 14 hari Kejati Jawa Barat telah menerima berkas tersangka dengan nama inisial PS Yang akan melakukan penelitian berkas selama 14 hari sesuai KUHP Yang mengantar atau mengirim keberkas atas nama tersangka PS Memang penyidik yang mengirimkannya Itu diterima oleh teman-teman PTSP Dan sesegara akan diserahkan ke jaksa untuk dilakukan penelitian Ada di kami, pada saat diterima oleh PTSP Sesegara mungkin akan diserahkan ke jaksa untuk dilakukan penelitian berkas perkara Ini jumlah jaksa peneliti, berapa jumlahnya Pak? Sementara teman-teman penyidik, teman-teman jaksa yang dipersiapkan 6 orang Yang akan melakukan penelitian berkas perkara Kejati Jawa Barat menyiapkan 6 jaksa untuk melakukan penelitian berkas tersebut Dimana nantinya dalam 7 hari pemeriksaan pertama Jika berkas telah lengkap akan masuk ke tahap 2 Dan proses menjalani persidangan Namun jika berkas belum lengkap akan dikembalikan ke polisi Perjalanan 8 tahun kasus kematian Vina dan Eki masih terselubung misteri Kuasa hukum Pegi Setiawan melakukan perlawanan Dengan mengajukan gugatan pra-peradilan Bahkan sejumlah bukti kuat Dari status media sosial Pegi Setiawan sudah disiapkan Jalan sidang pra-peradilan yang akan digelar 24 Juni mendatang Tim kuasa hukum Pegi Setiawan menyiapkan sejumlah berkas dan saksi ahli Terkait peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon 2016 silap Selain itu kuasa hukum Pegi juga menyiapkan barang bukti kuat dalam sidang pra-peradilan Pada hari Kamis siang keluarga Pegi Setiawan bersama tim kuasa hukum menyembangi gedung KPK Kuasa hukum Pegi Setiawan Tony RM menjelaskan tujuannya ke KPK Untuk meminta pengawasan terkait proses pra-peradilan Yang ditangani pengadilan negeri Bandung Setelah kasusnya bergulir selama 8 tahun Sebagai kuasa hukum Tony yakin kliennya Pegi Setiawan Tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cerebon Jawa Barat Ia justru menduga ada kemungkinan suap untuk melindungi pelaku yang sebenarnya Jadi kami bersurat ini baru mencegah Agar tidak terjadi tindak pidana suap-suap Tetapi kami juga punya alasan-alasan Nanti akan kami update ke petugas Mengenai yang lebih mendalam Apa sih sehingga kami meminta agar KPK ini mengawasi Jadi untuk sementara Memang kami minta agar mengawasi, mencegah Aparat penegak hukum yang terlibat Dalam proses pra-peradilan ini Tidak hanya ke KPK Keluarga dan kuasa hukum Pegi Setiawan Juga menyambangi Mahkamah Agung Untuk mengajukan permohonan pengawasan Dalam proses pra-peradilan Pegi Setiawan Dan juga penegak hukumnya Rencananya sidang pra-peradilan perdana Di gelar hari Senin 24 Juni 2024 Pukul 9 pagi Yang dipimpin Hakim Tunggal Namun kuasa hukum Pegi juga menyatakan Jika nantinya pra-peradilan Pegi terancam batal Karena berkas perkara Pegi Setiawan Telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Meski diselimuti kejanggalan Mungkinkah Pegi Setiawan yang melawan Melalui pra-peradilan akan menang? Tim Liputan Ainews melaporkan Sementara itu 4 terpidana kasus Pembunuhan Vina dan Eki melakukan perlawanan Dengan bersiap mengajukan peninjauan kembali Atau PK Tim kuasa hukum dari Peradi Tengah menyiapkan bukti-bukti baru Yang menunjukkan bahwa keempatnya tidak bersalah Empat dari tujuh terpidana kasus Pembunuhan Vina dan Eki Mulai melakukan perlawanan Keempat terpidana yang kini Masih mendekam di balik ceruju besi Memberikan kuasa kepada pengacara DPM Peradi Untuk mengajukan peninjauan kembali Atau PK Kemahkamah Agung Mereka adalah Hadis Sabutra Suprianto Eka Sandi Dan Aditya Wardana Saya Eka Sandi Bersedia menerima Memberikan kuasa kepada Peradi Dengan sukarela dan iklas Untuk mengajukan PK Saya Rivaldi Saya dengan sukarela Memberikan kuasa saya kepada PN Peradi Untuk mengajukan PK Saya sudah bertemu dengan para Nara pidana yang hari ini Di LP Kewon Waru Dan mereka Secara sukarela Telah memberikan kuasa kepada DPM Peradi Untuk mengurus masalahnya Mengajukan peninjauan kembali Tujuh terpidana kasus Vina Sebelumnya pernah mengajukan Grasi ke Presiden Joko Widodo Pada tahun 2019 Namun Grasi tersebut ditolak Dan ini yang belum diungkap Sebelumnya Yaitu Para pelaku juga Sempat mengajukan Grasi Kewada Presiden Grasi tersebut disampaikan oleh Para Terpidana Pada waktu itu Jadi Di Ajukan Pada Tanggal 24 Juni 2019 Dimana Di dalam Pekajuan tersebut Terpidana Membuat Pernyataan Sebagai Persyaratan Untuk mengajukan Grasi Salah satunya Salah satunya Sebagai Masukan Buat teman-teman sekalian Ada tujuh Pelaku Yang Saat itu Mengajukan Grasi Dan Pernyataannya Sudah dibuat oleh mereka Dan Diterangani secara lengkap Sebagai Persyaratan Salah satunya adalah Mereka Membuat Pernyataan Seperti Saya Menyadari Sepenuhnya Perbuatan Saya Salah Dan Menyesali Akibat Perbuatan Saya Yang Menyebabkan Penderitaan Bagi keluarga Korban Maupun Keluarga Saya Sendiri Pernyataan Ini Dibuat Secara Sadat Tanpa Intimidasi Dari Siapapun Karena Sudah Menjadi Terpidana Kemudian Diajukan Kewada Presiden Dalam Kasus Pembunuhan Fina Dan Eki Yang Terjadi Pada 2016 Silam Pegadilan Negeri Cirobon Menyatakan 8 Orang Terbukti Bersalah 7 Orang Dijatuhi Di Dana Penjara Seumur Hidup Sementara Satu Orang Lain Yang Masih Di Bawah Umur Yakni Saka Tatal Dijatuhi Hukuman 8 Tahun Penjara Namun Karena Mendapat Remisi Saka Tatal Hanya Menjalani Hukuman Penjara Selama 4 Tahun Kemudian Mei 2024 Polisi Menetapkan Satu Tersangka Baru Yaitu Pegi Setiawan Alias Perok Yang Sebelumnya Dinyatakan Burot Tim Liputan Ainus Pembersah keluarga Mantan terpidana Kasus Fina Saka Tatal Membantah Pernah Membayar Saksi Untuk Memberi Keterangan Palsu Keluarga Mengaku Saksi Yang Hadir Di Persidangan Berkata Jujur Dan Bahkan Keluarga Tak Memiliki Cukup Uang Untuk Membayar Saksi Kuasa Hukum Mantan Terpidana Kasus Pembunuhan Fina Dan Eki Saka Tatal Membantah Pernah Membayar Saksi Untuk Memberi Keterangan Palsu Di Persidangan Titin Fria Lianti Yang Juga Pegi Acara Dari Terpidana Sudirman Menegaskan Saksi Yang Dihadirkan Pihak Terpidana Berkata Dengan Jujur Ia Menyebut Pihaknya Tak Memiliki Cukup Uang Untuk Membayar Ia Mengaku Keluarga Terpidana Bahkan Tidak Mampu Membayar Honor Pengacara Jadi Sedikit pun Saya tidak Pernah Mengarahkan Saksi Untuk Bicara Apa Ngomong Aja Sendiri Apa Yang Terjadi Walaupun Itu Juga Tidak Dipercaya Oleh Hakim Dengan Saksi Saksi Alibi Yang Saya Sampai Enggak Pernah Dipercaya Harus Sesuai BAP Harus Sesuai BAP Memang Menghadirkan Saksi Berapa Orang Lima Kalau Enggak Salah Termasuk Sudirman Kalau Sudirman Peradilan Dewasa Memang Ada Beberapa Saksi Yang Meringatkan Tetapi Itu Tanpa Sengaja Saksi Itu Bukan Saya Menghadirkan Tapi Tanpa Sengaja Meringatkan Sudirman Dengan Mengatakan Sudirman Tidak Pernah Mabuk Tidak Berkomunikasi Secara Baik Dengan Yang Lainnya Rumah Tempat Nainnya Hanya Musola Dan Rumah Jadi Walaupun Saya Tidak Menghadirkan Saksi Yang Bagaimana Si Prof. Bip Sudirman Tetapi Tanpa Sengaja Ada Saksi Yang Mengatakan Seperti Itu Dan Itu Tertuang Dalam Putusan Pengadilan Mas Sebelumnya Polisi Membeberkan Bahwa Ada Terpindahan Kasus Pembunuhan Fina Dan Eki Yang Membayar Saksi Palsu Saksi Itu Diarahkan Untuk Mengungkap Kejadian Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Di Dalam Fakta Pengadilan Itu Ada Saksi Yang Didatangi Oleh Pengacara Para pelaku Beserta Orang Tua Para pelaku Yang Minta Agar Tidak Menderikan Keterangan Sesuai Dengan Faktanya Bahkan Mohon maaf Itu Diiming-iming Sejumlah Uang Untuk Bisa Tidak Memberikan Keterangan Sesuai Dengan Apa Yang Dia Tahu Apa Yang Dia Lihat Dan Jadi Tadi Pertanyaan Remas Sangat Dimungkinkan Nanti Akan Ada LP Berikutnya Apabila Kasus Ini Nanti Akan Berlanjut Namun Saat Ini Poli Sedang Fokus Untuk Penanganan Penuntasan Kasus Ananda Arnardum Eki Maupun Ananda Kasus Pidana Sebelumnya Keluarga Dan Pengacara Para Terpidana Menilai Ada Kejanggalan Dalam Proses Penanganan Kasus Ini Bahkan Mereka Yakin Para Terpidana Tidak Bersalah Dari Cirebon Jawa Barat Toy Iskandar Ainews Melaporkan